Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 di Tunda. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggungkan kekuasaannya. Pak Menteri PUPR pernah menyampaikan sekitar 43 triliun anggaran pemerintah untuk memperbaiki oleh jalan-jalan yang rusak akibat hodol. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal kira-kira begitu. Itulah pernyataan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengenai wacana penundaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 beberapa waktu lalu. Wacana penundaan Pilpres 2024 ini didasari karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi di tanah air. Sebelumnya, hal serupa juga pernah diutarakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia menilai dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi Dodo atas nama pemulihan pasca pandemi. Mengenai wacana usulan penundaan Pilpres 2024 ini, beberapa partai politik pun terbelah. Ada yang menyetujui usulan penundaan Pilpres, namun ada juga yang menolak usulan tersebut. PAN, PKB, dan Partai Golkar memberi indikasi positif atas usulan tersebut. Sedangkan PKS, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PDIP menolak usulan tersebut. PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap mengenai wacana penundaan Pilpres 2024 ini. Kami memutuskan setuju pemilu diundur. Nah, langkah selanjutnya tentu kita akan membangun komunikasi dengan teman-teman koalisi, partai politik lainnya, juga dengan berbagai kalangan, dengan Ormas, dan tentu kelompok elit politik lainnya. Sejauh ini, PDI Perjuangan masih menolak penundaan pemilu 2024. Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut, partainya taat pada Undang-Undang Dasar 45, yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Penolakan juga disampaikan oleh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menilai, usulan tersebut bukan berasal dari masyarakat, melainkan dari pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelimpir pihak yang ingin melanggungkan kekuasaannya. Tidak hanya di kalangan politik, penolakan wacana pengundaan Pilpres 2024, juga terjadi di kalangan masyarakat. Dari pribadi, tidak menukung atau tidak setuju terkait hal itu. Karena menurut saya itu bakal bertambahnya polemik di masyarakat terkait hal itu. Yang sekarang saja Pak Jokowi dua periode saja, banyak dari masyarakat yang berbenturan soal hal itu. Apalagi ditambah 1-2 tahun ini, yang menurut saya bakal dari masyarakat itu, bakal menjadi problematika kembali sih. Ya, menurut saya sih saya tidak setuju ya akan hal itu ya. Karena membuat saya itu menjadi, hal itu akan menjadikan cacat demokrasi ya. Karena peraturan kita kan sudah ada, ditentukan sesuai undang-undang, yaitu paling maksimal itu dua periode. Sedangkan dengan alasan ditunda atau apapun itu, itu akan menjadi, membuat itu menjadi cacat demokrasi gitu. Mengenai wacana tersebut, pihak istana mengaku tidak terlibat dengan wacana penundaan pemilu 2024 dari beberapa elit politik yang tengah ramai diperbincangkan. Staf khusus, Mensesnek Valdo Maldini menjelaskan, aspirasi penundaan pemilu adalah murni dari partai politik. Pemerintah mengaku tidak terlibat tentang rencana tersebut. Deklarasi tersebut merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi, tentu saja ditampung. Sebagaimana selama ini, pemerintah menampung aspirasi dari masyarakat, dan juga semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Valdo juga menyatakan, pemerintah saat ini masih fokus pada pemulihan sekpar kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, Presiden Jokowi Dodo saat ini, sedang mengawal pengerjaan proyek Ibu Kota Baru. Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mokhtar, menyatakan, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden adalah tidak relevan, jika alasan penundaan pemilu hanya karena kondisi ekonomi. Zainal menilai ide ini cenderung melenceng dari peraturan perundang-undangan yang ada. Jangan melakukan tindakan yang tidak konsumsi. Kalau misalnya memang tiba-tiba perang dunia ketiga Indonesia yang kita tidak minta-minta, bahwa penundaan pemilu bisa terjadi, mungkin tidak saja. Kalau itu terjadi. Tapi kalau hanya sekedar kondisi ekonomi, kalau hanya sekedar kesinambungan pembangunan, enggak lah. Itu bukan alasan yang bisa dipakai untuk memperpanjang masa jabatan. Karena banyak orang, kalau kita pemilu lagi, bisa jadi kita akan mendapatkan orang yang sekali dari 20, yang bisa melanjutkan proses pembangunan yang ada sekarang, bahkan bisa jadi jauh lebih baik. Hal serupa juga dinyatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Iza Mahendra. Ia menyatakan menunda Pilpres 2024 adalah melanggar konstitusi. Namun ia mengungkapkan, ada tiga cara jika wacana tersebut serius ingin dilakukan oleh pemerintah. Pertama, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambah pasal baru dalam Undang-Undang 45 yang terkait dengan pemilu. Yang kedua, dekret presiden. Presiden Joko Widodo bisa meluarkan dekret untuk menunda pemilu dan perpanjang masa jabatan semua pejabat yang harus diisi dengan pemilu. Dan yang ketiga, yaitu Konvensi Ketata Negaraan atau Constitutional Convention. Perubahan tidak hanya dilakukan pada teks konstitusi Undang-Undang 1945, tetapi juga dalam praktek penyelenggaraan negara. Dalam Undang-Undang Dasar 45, masa jabatan presiden dan wakilnya dijelaskan secara gamblang dalam pasal 7, di mana jabatan kepala negara hanya berlaku selama 5 tahun dan hanya bisa dipilih untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Sementara, pasal 22E Undang-Undang 1945 menjelaskan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.